Intro Dit Lontas Polda Jabar kembali menetapkan dua tersangka AI dan A Kasus kecelakaan bus pariwisata yang menewaskan 11 penumpang di Jalan Ciater, Subang, Jawa Barat 11 Mei lalu Kedua pelaku tersebut pemilik PO bus dan pengelola Kepala Direkturat Lalu Lintas Polda Jabar, Kombes Pol Wibowo mengatakan Kedua tersangka tersebut yakni A dan AI Kedua diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan sengaja kemungkinan dan kelalaian atau kealfaan Wibowo juga menuturkan tersangka AI merupakan pengusaha sekaligus pemilik bengkel yang mengubah rancang bangun bus Transputra Fajar Menggunakan surat keputusan rancang bangun karoseri rep berizin Sedangkan bengkel yang dikelola AI tidak memiliki izin Lebih jauh Wibowo menambahkan bus yang membawa pelajar asal Depok tersebut tidak laik jalan Sebab ditemukan fakta kirbus tidak berlaku atau keadaan luar sayang berakhir pada 6 Desember tahun 2023 lalu Selain itu bus tersebut sempat alami kebakaran pada tanggal 27 April dan dirubah namanya menjadi Transputra Fajar Bus yang terlibat dalam kecelakaan di jalan kemarin pernah terbakar Pernah terbakar sebelumnya yaitu pada tanggal 27 April 2024 di km 88 tol terpulang Sama sedang melaksanakan kegiatan kembali bisangka dari arah wilayah Dan perbaikan yang dilakukan hanya sistem kelistrikan saja berikut dengan interior Jadi tidak melakukan perbaikan atau perawatan kendala bus secara keseluruhan Sebelumnya sopir bus berinisial S sudah terlebih dahulu ditetapkan tersangka Kedua tersangka A dan AI dijerat dengan Undang-Undang Lalu Lintas dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara Dari Kota Bandung, Jawa Barat, AV melaporkan